Kita beralih ke informasi lainnya Tribunars. Perasaan Duka tengah menyelimuti Gading Martin atas kepergian sang Bunda Farida Saptiastuti. Ibunda Gading Martin meninggal dunia di rumah sakit Polri, Jakarta Timur pada Sabtu 1 Oktober. Ibunda Gading Martin disemayamkan di rumah Duka Sentosa, Jakarta Pusat. Rencananya mantan istri Roy Martin itu bakal dimangkamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Senin 3 Oktober. Diketahui Ibunda Gading Martin meninggal dunia karena penyakit paru-paru. Berita Duka tersebut diumumkan oleh Gading Martin melalui Instagram cerita miliknya. Gading Martin sendiri terpantau berada di dalam rumah Duka dan menyambut tamu yang ingin melayat. Gading Martin terlihat cukup tegar dengan dibuktikan masih bisa berfoto bersama pelayat. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, menurut Gading Martin komunikasi ibunya masih lancar dan bicara baik selama dirawat di rumah sakit. Ibu Gading Martin ini bahkan masih sering bercanda meski terbaring lemah di tempat tidurnya. Gading Martin sempat berjanji akan mengajak ibunya tersebut menyantap makanan enak setelah sembuh. Stik adalah salah satu makanan favorit Farida Saptiastuti. Gading Martin sudah ikhlas melepaskan kepergian sang ibunda selamanya. Sebagai informasi, mendiang Farida Saptiastuti merupakan mantan istri Roy Martin. Dari pernikahan keduanya dianugerahi empat anak, yakni Monik Martin, Alin Martin, Gally Martin, dan Gading Martin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!